Jack, balik lagi sama gue, Persija Inside Gue langsung dari stadion Dari Patriot, gue pas sampe rumah Gue langsung ngerekam ini, jadi gue ga sempet Ganti baju, ga sempet ngapa-ngapain Karena gue mau bacain Berita barunya Tentang pertandingan tadi Gue mau ngulas sedikit, gue ada vlog gue Disana, dari mulai berangkat dari rumah Di stadion, sampe gue ketemu Dengan kalian, tapi Gue mau uploadnya besok, jadi malam ini Gue mau upload yang ini dulu, yang mengenai pertandingan tadi Oke Sebelumnya, gue minta bantuan sama lo seperti biasa Subscribe dulu channel gue yang ini Dan lo subscribe juga channel gue yang Gue disitu bahas sepak bola Eropa dan timnas Indonesia Video-video pendek Nanti gue taruh linknya di deskripsi di bawah Lo kesitu, lo subscribe, bantuin gue, oke Kita bahas Judulnya, aduh ini dari bola sport Persija kalah dari Sabah FC Thomas Do terkejut dengan atmosfer Gue pengen bahas ini karena ada ininya nih Thomas Do, reaksi Thomas Do Ngeliat kita tadi, aduh keren banget Oke, sambil gue baca, sambil gue bahas ya Kayak apa Oke, gue mulai Sisi Jakarta menelan kekalahan 1-2 dari Sabah FC Aduh, aduh gue enak tadi kalah, tapi gak apa-apa sih Kalah sedikit, bukan kalah sedikit, maksud gue kalah Tapi bahagia, karena 2 tahun Gila, ini gue sampai sekarang ini gue masih semangat banget nih 2 tahun kita gak ke stadion Ini yang pertama kalinya Terus nyanyiin tembareng Flare gila-gilaan, kurva north disitu Wah, gila deh Gila sih atmosfernya gak kebayang Gue masih terngiang-ngiang di benak gue Oke, gue lanjut Sabah FC terlebih dahulu mencetak gol ketika lagam memasuki menit ketiga lewat aksi Altemir Cordeiro Paswaneto Namanya, itu sama namanya Jadi, yang bagus tuh sebenernya itu nomor 20 tuh Siapa nama itu? Steven apa gitu Itu gila, main bagus banget Oke, gue lanjut Sempat menyambahkan geli duka menjadi satu sama lewat Taufik Hidayat pada menit ke-60 Lumayan keren golnya Bola blunder sebenernya bukan akibat skill Sabah FC kembali mencetak gol keduanya lewat Park Tai Su pada menit ke-62 Pelatih persidia Thomas Doel tidak terlalu memikirkan hasil pertandingan sore ini Di konferensi persnya ini Ini hasil konferensi persnya Pasalnya, persidia Jakarta bermain dengan satu pemain asing Yakni Makan Nunganate dan tim berjual macan kemarin itu Baru berlatih selama dua pekan Oke lah, kita masih ada tiga pemain asing lagi yang akan masuk Abi Manyu gak ada Terus, keeper-nya pun bukan Andre Tani Jadi, oke lah Walaupun Instagram gue, Youtube gue semua isinya bullian dari Anak-anak Viking, gue botoh Tapi, gak apa-apa Karena ini belum persija secara sepenuhnya, secara utuh Jadi, gak apa-apa Biarin aja dia mau ngebully Nanti kita kalahin di med Lanjut Sementara, sahabat FC sudah berkumpul sejak lama dan bertanding di Liga Super Malaysia 2022 Benar Thomas Doel lebih merasakan aura atmosfer pertandingan karena dipenuhi oleh supporter pesinja Jakarta Yaitu The Jack Mania Gue salah satunya Gue bangga akan hal itu Ya, salam The Jack Mania memadati Stadion Patriot yang berkapasitas 30 ribu penonton itu Oke Bentar Supporter yang identik dengan warna orange itu Sempat tidak bisa datang ke stadion karena pandemi COVID-19 Atmosfer ini sangat bagus Atmosfer ini sangat bagus walaupun laga pertandingan ini hanya sebatasnya dicoba Keren Ryuji Ricky Chawor Sobor Gila itu Riko Simanjutak seperti biasa bagus banget Terus Konate Rapih Hanya ada beberapa pemain aja yang kacau sih Yang anak-anak muda itu kacau sebenarnya Terlebih ada beberapa pemain muda yang dimainkan oleh Thomas Doel Salah satunya penjaga gawam berusaha 17 tahun Andre Adrido Giovanni Griovanni Mau ngapain juga sebenarnya dimainin Masih bocil dia Keeper Garuda Select itu bermain pada bapak kedua Untuk menggantikan Rizky Sudirman Sementara Andri Tani Tidak terlihat dalam laga sore ini karena mengalami cedera Aduh Saya sangat terkejut dengan para pemain yang baru berlatih selama 12 hari Iya sih Kalau dipikir-pikir 12 hari latihan Mainnya sih cukup bagus Brave aja bagus mainnya tadi Bukan bagus Ada aksi yang keren dari Brave Tikitakannya Tapi secara keseluruhan Biasa aja permainannya Terus gue lihat tadi ada siapa lagi sih Ginting Kalau nggak salah kacau banget mainnya Terus Siapa lagi ya tadi Maman Seperti biasa Maman nyaman Maman selalu tenang Karena ini pemain syarat akan pengalaman Tenang banget mainnya Terus ada beberapa pemain lah yang jadi catatan gue Gue lanjut Mereka bisa bermain cukup bagus hari ini Ucap Tomasdo Tomasdo berjanji akan mengubah pola permainan pasukan di Bukata lebih baik lagi Hanya yang gue lihat itu Kontrol bola sama passing sering berantakan Itu yang juga dikomentarin sama Tomasdo Waktu itu dia bilang kontrol bolanya jelek banget Sama passingnya nggak akurat Jadi terbukti pertandingan tadi Bagus mainnya lumayan Tapi kontrol bolanya Keeping bolnya sama passingnya berantakan Terdekat Persija Jakarta akan mengikuti turnamen pramusim 2022 Dan tergabung dalam grup B bersama tua rumah Borneo FC Samarinda Rans Nusantara Rans Cilegon berubah jadi Rans Nusantara Supaya punya fans di Indonesia Madura United Barito Putra Turnamen pramusim 2022 itu rencananya akan digelar pada 11 Juni Bentar lagi banget Sekarang tanggal berapa? 5 Dikit lagi Ini menjadi ajang pemanasan klub untuk tampil di Liga 1 Yang kabarnya digelar akhir Juli Oke Dikit lagi juga Pastinya kami akan mempersiapkan lebih matang dan jauh lebih baik Kata Thomas Dol Jadi gitu Berita terupdate ya Oke Abis video ini Gue akan upload vlog gue Agak panjang Gue bagi beberapa part Seru sih ketemu anak-anak Jakmania Gue juga kaget Ternyata banyak banget yang ngenalin gue Gue sampe Aduh gue malu sendiri jadinya Gue ntar lagi gue pake masker aja deh biar ketutupan Banyak banget seru sih Jadi selama ini kalian nonton Terus akhirnya gue ketemu Kita ngobrol langsung Tadi Terus gue bahas sedikit tentang pemain asing Sama anak-anak Jakmania disitu Seru sih Pengalaman yang seru buat gue Tapi antik sih Padahal minta foto Gue bingung Emang gue apaan dimintain foto Tapi yaudah lah Gak apa-apa Oke deh Jakmania Sampai jumpa di video